ke ujung sana tuh lautnya itu ada di sebelah sana jadi kesana nembusnya itu ke ujung tapi ada halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya di video siang hari ini saya lagi jalan-jalan di pinggir danau ya teman-teman nah kalau minggu kemarin saya ngebahas soal masjid kisos ya nah sekarang saya mau ngebahas danau nya nah sekarang saya lagi ada di samping masjid kisos tuh masjid kisos disana di belakang saya nah ini danau nya nah sekarang mau saya bahas ini danau paling angker yang ada di kota jidah kayaknya soalnya apa dulunya kan disini tempat pemenggalan orang ya makanya sekarang mau saya bahas oke jadi ikutin terus videonya sampai selesai jangan lupa like, comment, subscribe, subscribe, subscribe lagi saya doakan mudah-mudahan kalian dalam dunia di penjakan umurnya di mudah katanya bisa menjalankan ibadah peranan hajamin kalau minggu kemarin saya akan ngebahas masjid kalau sekarang saya mau ngebahas danau nah jadi danau ini salah satu danau paling angker kayaknya yang ada di kota jidah mungkin kalau di Indonesia kan apa namanya banyak hantu ya mungkin disini juga banyak hantu cuman kalau orang sini kan gak percaya sama yang kayak gitu-gituan ya jadi orang sini itu Allah ya jadi katanya sama orang yang udah meninggal itu udah katanya orang udah mati gak bakal bisa bangun lagi tapi kalau di kita kan jadi pocong jadi apa macem-macem lah cerita aja ya nih airnya juga hijau banget jadi dulu waktu jaman hukum kisos katanya sekarang udah dihapus hukum kisos itu hukum penggal itu udah gak ada jadi air darahnya itu mengalir ke sini dibuangnya itu ke salah satu danau ini teman-teman tuh makanya airnya aja sebenarnya ini air dari laut tapi kelihatannya sangat hijau ya kayak butek gitu padahal ini air dari laut tuh bahkan nembus ke sana ke ujung sana tuh lautnya itu ada di sebelah sana jadi ke sana nembusnya itu ke ujung tapi airnya ini sangat beda sekali dengan air laut hijau ya butek nah kalau dulu di sekeliling sini itu banyak pepohonan tinggi-tinggi bahkan saya aja sempat mancing sama Kang Aman di sana tuh di ujung sana sempat mancing karena di sana banyak pepohonan nah kalau sekarang udah ditebang dibagus dirapiin jalan di sana itu jadi gak ada pepohonan sama sekali cuman sekarang tambah rapi di pinggirnya itu dibikin taman tuh lihat tanamannya uh bermacam-macam tanaman ya Masya Allah lihat nih teman-teman ini kalau di kita ya di kuburan ya disini dibikin hiasan coba silahkan komen lah yang tahu ini bunga apa bener setahu saya ini adanya di kuburan tuh seperti ini pohonnya ya Masya Allah disini dibikin hiasan nah dan juga banyak rumput-rumput di lalang uh sekarang mah indah banget tuh teman-teman nah ini salah satu pekerja kebersihan ya di daerah sini di area masjid ini uh di atas juga pepohonan semua sekarang uh indah banget bener jadi dulu mah disini tuh pohon banyak tinggi-tinggi serem ya pokoknya dan juga disini tuh banyak ikan di danau ini banyak ikan bahkan anak-anak jidah dulu itu yang kerja di jidah sering nyari kepiting di sebelah sana kayak sahabat kacong dulu sering aja nyari kepiting di sebelah sana disana tempat mancing dulu mah cuman ini kalau ikannya dimakan kayaknya ngeri ya kalau dapet ikan juga kenapa karena kan minumnya minum air darah ya dari sini tuh coba uh sampai serem begini ya hijau airnya itu nah lihat cuman sekarang lebih rapih doang bagus dibikin taman ya banyak yang orang-orang yang disini pada nongkrong nih ini ada pohon serai disini tuh ya tuh teman-teman banyak banget pohon serai ini kalau minta mungkin gak apa-apa ya ini kan cuman hiasan dia mah biar kelihatannya bagus ditanamin kayak begini ya tuh sekelilingnya itu sekarang indah banget tuh kesana juga tuh sekarang taman semua kalau dulu gak seperti ini teman-teman sekarang lebih indah ya Masya Allah jadi sekarang gak ngeri kalau dulu mau serem kelihatannya itu karena di sekelilingnya pohon tinggi-tinggi kalau dulu tau saya seperti itu ini apa ini kayak kayak bambu ya bagus banget hiasan-hiasannya kalau dulu seperti itu sekelilingnya itu pohon rumputnya juga bukan rumput hiasan rumput liar ilalang seperti biasa yang kayak di hutan-hutan nah sekarang uh rapih bener-bener ini uh lihat seperti ini Masya Allah saya itu pengen muter kesana tuh tapi gak bisa kayaknya gak ada jalan coba kita kesini ya ada jalan gak ditaruhin bangku Masya Allah burung indah banget ya uh ini melihat burung perkutut lagi pada makan tuh ya enak banget di Arab itu bener-bener jadi ini salah satu penghijauan di tengah-tengah kota ya jadi seperti ini dirawat bener-bener tuh burung-burung juga pada senang Masya Allah coba ada jalan gak kesini saya pengen muter sebenarnya itu pengen kesini nih nembus apa enggak pengen kesana kalau dulu kan gelap banget di daerah sana itu seberangnya itu ya ini pohon apa sampai tinggi-tinggi nah kalau dulu seperti ini tinggi pohonannya itu pohonan-pohonan sekelilingnya itu tinggi kayak begini kalau sekarang Masya Allah lihat pemandangannya enak banget kalau ini yang hitam apa ini tiang apa ini ceritanya ini pohon korma apa ada pohon kelapa Masya Allah lihat jadi disini itu kalau di kita mungkin banyak-banyak penampakan ya cerita penampakan mungkin ada kuntilanak atau poco mungkin disini itu karena kan dulunya tempat pemenggalan manusia tuh disananya itu ya kalau sekarang kan udah gak ada bahkan dengar informasi itu udah dihapus katanya jadi gak dipenggal mungkin disuntikmati atau gimana lah gak tau tuh semua apa namanya rumput-rumput ilalang di sampingnya itu oh oh burung gede banget tuh terbang Masya Allah benar-benar ya enak banget kelihatannya juga rapi tuh di sekelilingnya juga banyak bangku-bangku ini untuk duduk coba tapi gak ada jalan kesana sayang banget ya kalau ada saya mau nembus jalan kesana tuh soalnya kesini masih air di sekitar sini tuh jadi kesana juga tadi saya tengok itu air Masya Allah cuman ini setiap tiang kamera teman-teman jadi kalau kita misalkan nginjek tanaman atau apa itu baru nanti ditegor datang petugas tapi kalau kita cuman nongkrong bikin konten gak ngerusak ya gak apa-apa gak masalah gitu orang sini juga gak melarang sih cuman kalau ngerusak tanamannya iya makanya ditaruhin kamera takutnya ada orang mancing apa soalnya sekarang dilarang mancing disini gak boleh kalau dulu gak apa-apa kalau dulu mah bahkan kalau malem banyak anak-anak yang nyari kepiting di sebelah sana tuh di sebelah sana itu ya saya dulu sering diajak sama sahabat kacong nyari kepiting di sebelah sana tuh di ujung sana soalnya kalau kesana itu nembus ke laut nembus ke lautnya kalau kesana itu jadi ini airnya itu sebenarnya keluar masuk dari laut masuk kesini dari sini kesana gitu karena disana kan ada apa namanya ngalir kesana ada alirannya gak ditutup kalau kesana itu kan pakai jembatan jadi airnya itu yang ngalir ke laut cuman ini beda gak sama dengan air laut ya kelihatannya juga hijau serem lah pokoknya nah kalau ke Bang Udin kesana tuh di belakang gedung inilah pokoknya parkiran Bang Udin ya Masya Allah tuh sekarang mah di sebelah sana juga udah apartemen semua buh pokoknya sekarang disini pembangunan itu habis-habisan terus-terusan ya dibangun makanya rumah yang tua-tua digusur jadi mau dibangun seperti ini diperbarui buh airnya itu sampai hijau seperti itu ya dusa itu mau kesitu cuman kan ini gak boleh kesana ya minjak tuh ada ikannya teman-teman disana tuh kucuplu-kucuplu kedengaran suaranya ini ikannya banyak ini disini tuh Masya Allah tuh jadi sekarang saya gak ngebahas masjid mau ngebahas danau nya ya teman-teman jadi seperti ini ini kalau kalau apa namanya kalau ada di tengah hutan ini serem coba airnya sampai hijau seperti ini ya hijau ini mah hitam kelihatannya juga cuman ini karena ada di tengah-tengah kota jadi gak serem dan juga disini gak ini sih gak percaya gitu ada segitu-gituan tuh kayak ada setan pocong itu orang sini cuek-cuek aja katanya gak percaya lah ada orang ada apa ada setan-setan seperti itu tuh airnya juga ini ini kalau malam itu nyala lampunya lampu pada nyala kalau malam ini sekelilingnya ditanamin rumput seperti ini Masya Allah benar indah banget teman-teman sekarang tuh lihat tanamannya indah ya uh ini benar bikin betah cuman ngomong-ngomong ini udah panas nyengat oh benar kalau minggu kemarin saya gak nyampe kesini ya karena udah terlalu panas nah sekarang saya udah nyampe ke ujung saya itu pengen muter kesana cuman gak ada jalan kayaknya coba soalnya ini ada gerbang sih ditutup kayaknya tuh hmm coba tamannya itu luas sebenarnya itu tanam tamannya itu disini itu tuh seperti ini teman-teman ya Masya Allah indah banget ya hmm ini suara apa ini kok ada suara ada suara AC ya kurang paham saya tapi dikunci tuh seperti ini Masya Allah indah banget ya kesini oh oh iya belum dibuka huh burung burung gagak hmm tuh pohon kelapa banyak juga disini pohon kelapa ya tuh oh iya benar belum dibuka mungkin masih pembangunan belum selesai tuh ya ditutup seperti ini danaunya wuh serem pokoknya nah oke teman-teman jadi videonya sampai disini aja ya karena saya udah panas ini udah ngap-ngap jadi sekarang mau pulang ke rumah karena udah siang jadi mudah-mudahan video ini bisa berhibur dan bermanfaat untuk kalian semua saya pamit undur dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati